Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Para lembut makhluk halus Semuanya menangis Demi kehadiran Sang Hyang Sabdo Palon Kok bisa? Perlu kalian ketahui ternyata Sang Hyang Sabdo Palon itu Adalah gambaran dari sang ilahinya orang Jawa Dan Sabdo Palon ini sendiri merupakan Makhluk yang paling tua Atau demit yang paling tua Sesepuhnya para gaib di tanah Jawa Bukan di tanah Jawa tapi di seluruh dunia Dan kehadirannya ini Membuat seluruh bangsa gaib menangis Tonton sampai habis Jangan disekip Tonton video ini sampai habis supaya kalian Tidak kegagalan dan benar-benar memahami video ini Dengan sepenuhnya Saya ingin membahas Sabdo Palonaya Genggong Yang membuat makhluk-makhluk gaib menangis Ternyata Dalam silsila Jawa, dalam cerita Jawa Sosok Sabdo Palonaya Genggong ini merupakan Sosok gambaran ilahinya orang Jawa Itu hanya orang Jawa Dan gambaran sosok Sabdo Palonaya Genggong ini Menjadi sosok pribadi yang memang Terbentuk secara karakter Dimana sosok Sabdo Palon ini merupakan Abdi setia yang kinaseh kepada tuanya Dimana Sabdo Palonaya Genggong ini Merupakan abdi dalam para raja-raja terdahulu Dan dimana Sabdo Palonaya Genggong ini Dia tidak akan pernah memiliki raja Karena kodratnya Dia adalah sang pemilik alam gaib itu sendiri Dia adalah pemilik alam nyata itu sendiri Sehingga dia tidak akan pernah memiliki raja Karena dia bukan makhluk gaib Tapi dia juga bukan makhluk nyata Jadi dia bukan makhluk gaib Dia bukan makhluk nyata Tetapi dia juga bisa menjadi makhluk gaib Dan dia juga bisa menjadi makhluk nyata Jadi secara kodratnya Dia bukan sosok makhluk gaib Dan dia juga bukan sosok makhluk nyata Dan dia sendiri tidak akan pernah memiliki raja Karena semua raja itu adalah buatan dia Itu dalam cerita Jawa Dan dimana kehadiran dia Itu membuat seluruh bangsa gaib merindu Kangen merindukan kehadiran sosok bapak Sosok bopo Yang begitu baik Yang begitu belas kasihan Yang begitu lemah lembut Yang begitu merendah Sosok seorang bopo yang begitu sempurna Dan sosok Sabdo Palon ini sendiri Dia memiliki banyak sekali keistimewaan Walaupun dia kelihatan tidak berdaya Kelihatan rendahan pun Ternyata dia begitu setia Sangat setia kepada tuanya Apalagi di dalam cerita-cerita Jawa terdahulu Dia begitu setianya kepada Junjungan-junjungan dia Dan dia begitu memuja dan memuji Junjungan-junjungannya Dimana setelah dia Kecewa kepada momoannya sebelumnya Dia pergi meninggalkan dunia ini Dan dia berjanji Untuk kembali lagi saatnya nanti Dimana Satriopin ingit Satriopinandito Satriopini atau Ratu Adil Kembali lagi ke dalam dunia ini Karena Sang Ratu Adil Satriopin ini Satriopinandito Dia yang akan menjadi perantara Untuk kembalinya Sabdo Palon Jadi Ratu Adil itu digunakan sebagai perantara Jadi dimana Ratu Adil ini Menjadi Ngomongan dari Sang Sabdo Palom Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia juga merupakan manusia setengah dewa Dimana dalam kisah Apalagi di dalam Ramalan Jayabaya Meramalkan bahwasannya Ratu Adil ini sendiri Merupakan manusia setengah dewa Dan dia merupakan Tetisan atau utusannya Pedara Indira Jadi Sang Ratu Adil ini sendiri Dia memiliki kekuatan Memiliki kemampuan Bisa mengatur cuaca Bisa mengendalikan cuaca Sebagaimana halnya Sang Dewa Indira Karena Sang Ratu Adil ini sendiri Pasti juga akan diberi kuasa Kuasa dari Dewa Indira itu sendiri Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dididik di gulawantah Dan diemo Oleh seorang Sabdo Palon Dimana Sabdo Palon ini sendiri Merupakan sosok yang sempurna Dan istimewa Dimana Sabdo Palon ini sendiri Merupakan danyang Atau lelembut tertua Di Nusantara Sehingga Para lelembut-lelembut lainnya Menghormati Dan Ibaratnya kalau orang Jawa itu Bilang ngaji Menghormati Menyegani Sosok Sabdo Palon Jadi kalian jangan salah kaprah Ternyata Sabdo Palon ini Dia tidak pernah marah Dia itu sosok yang rendah Sabdo Palon ini sendiri Merupakan sosok yang sempurna Secara istilah Jawa Dan secara karakter Dia juga sempurna Karena dialah yang menjadi Abdi setia dari Para raja-raja terdahulu Di Tanah Jawa Dan dialah yang menjadi Pak momong Anak cucu Buyut cicit Para raja-raja terdahulu Di Tanah Jawa Terima kasih telah menonton!